Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi. Pertama-tama, mari kita mengucapkan beri syukur kejadian Tuhan yang mahu kuasa di mana pada pagi hari yang cerah ini kita bisa melaksanakan upacara bendera. Tadi sambil saya menunggu, saya melihat kesemisi sekolahnya. Jadi setiap tahun lulusan sekolahnya harus meningkat prestasinya, khususnya di bidang akademik. Demikian juga di bidang ekstra kurkuler. Nah itu baik. Dan juga terkait dengan keterkipan. Apa namanya? Tata tertib sekolah. Nah itu baik untuk dilakukan. Dan juga untuk guru-gurunya harus terus meningkatkan kompetensi diri sesuai dengan kemajuan, kekembangan, ilmu pendidikan, khususnya di bidang pendidikan. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Kemarin pada tanggal 30 September adalah masa yang sangat kelam dalam sejarah perjuangan bangsa kita. Di mana pada tanggal 30 September itu terjadi gerakan 30 September. Ada berapa general yang meninggal? Berapa? 97. Ada tujuh ya. Ada tujuh general yang meninggal. Nah ada upaya-upaya dari sejumlah pihak yang dulu kita kenal EKI. Nah mereka melakukan kunci untuk menggantikan Pacasila sebagai ideologi bangsa. Dan sampai sekarang sebelum-sebelumnya juga sudah terjadi. Sudah pernah terjadi. Dan sampai sekarang masih ada upaya-upaya untuk itu. Nah inilah yang harus apa namanya kita perjuangkan. Karena Pacasila adalah dasar negara kita. Merupakan ideologi negara kita. Bangsa ini dibentuk berdasarkan kesepakatan oleh para founding fathers kita dulu. Oleh para pejuang kita dulu. Nah oleh karena itulah kita harus senantiasa untuk senantiasa mempertahankan Pacasila sebagai ideologi bangsa. Banyak hal-hal yang dilakukan. Dulu ada namanya Pempat. Jadi kalau kita masuk sekolah baik SMP SMA maupun perguruan tinggi kita belajar tentang Pempat. dalam rangka kita tetap mempertahankan Pacasila sebagai ideologi bangsa. Nah dalam upaya tersebut kita mempertahankan memajukan bangsa dan negara ini tidak ada negara lain selain kita harus belajar. Harus bersebolah. Nah apa yang dilakukan oleh adik-adik semuanya ini SMP Negeri 1 ini ada 300-an orang lebih kurang ya. Banyak sehali. Nah kalian harus rajin belajar supaya bisa menjadi orang yang pintar. Tidak hanya pintar tetapi juga memiliki karakter yang baik seperti tadi divisi misinya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.